Intro Oknum warga Malaysia lagi-lagi melecehkan pemerintah Indonesia. Terbaru, sebuah unggahan akun YouTube channel My ASEAN yang diduga milik warga Malaysia memparodikan lagu Indonesia Raya. Aransemen dan lirik lagu kebangsaan tersebut diubah total dengan nada penghinaan. Unggahan ini viral di media sosial. Asal tahu aja, bukan kali ini aja Malaysia menyerang harga diri pemerintah atau rakyat Indonesia. Berkali-kali, negeri jiran ini menyulut api kemarahan. Semisal, mantan Menteri Penerangan Malaysia Zainuddin Maidin menyebut Presiden RI ke-3 B.J. Habibie sebagai pengkhianat bangsa. Sikap diam pemerintah Indonesia saat ini ternyata membuat Malaysia semakin menjadi-jadi. Berikut 6 hinaan Malaysia kepada Indonesia yang dirangkum Red News. Yang pertama, TKI disebut Budak Indon. Malaysia selalu menyebut negara kita dan TKI yang ada di sana sebagai Indon. Sebuah sebutan negatif yang bermakna jongos atau budak belian. Negara jiran ini sudah hampir dua dekade menggunakan istilah Indon untuk menyebut TKI yang berada di sana. Mirisnya, sebutan Indon tentu sangat merendahkan martabat dan harga diri Indonesia. Namun, para elit seolah menutup mata dengan istilah ini. Indonesia adalah Indon. Yang kedua, iklan jasa jual beli TKI. Indonesia kembali dibuat geram oleh ulah warga Malaysia yang membuat sebuah iklan selembaran ditempel di ruang publik di Malaysia. Iklan tersebut menyebutkan sebuah layanan jasa yang menyediakan tenaga kerja Indonesia. Disebutkan, para TKI bisa dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga dengan harga yang didiskon. Iklan selembaran tersebut berbunyi, Kecaman kepada pemerintah Malaysia pun bermunculan. Namun, pihak Malaysia menyebutkan bahwa iklan tersebut liar dan ditempel oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Meski demikian, iklan yang marak ditempel di Malaysia itu telah melukai hati dan harga diri bangsa Indonesia. Yang ketiga, supporter Malaysia lecehkan Indonesia. Di lapangan hijau, supporter Malaysia juga pernah melecehkan bangsa Indonesia. Para supporter Malaysia pernah menyamakan Indonesia dengan binatang. Bahkan, penghinaan itu juga beredar di YouTube. Penghinaan itu terjadi pada saat pertandingan antara Indonesia melawan Laos di Stadion Bukit Jalil Malaysia. Saat itu, supporter Malaysia yang sedang menunggu pertandingan dengan Singapura masuk ke stadion dan melecehkan supporter Indonesia. Bahkan, hal ini membuat berang mantan Waka Polri Komjen Polnana Soekarnak. Tapi, makian itu dibahas Waka Polri dengan guyonan tajam. Yang keempat, Malaysia klaim 6 budaya Indonesia. Pada rentang 2007-2012, Malaysia sudah 6 kali mengklaim budaya milik Indonesia sebagai warisan budaya mereka. Klaim Malaysia itu bermula pada November 2007 terhadap kesenian Reo Kwanorogo. Selanjutnya, pada Desember 2008, Malaysia mengklaim lagu Rasa Sayangi dari Kepulauan Maluku. Lalu, klaim batik pada Januari 2009. Tari pendet yang jelas-jelas dari Bali juga diklaim Malaysia pada Agustus 2009. Selanjutnya, instrumen dan asambal musik angklung pada Maret 2010. Lalu yang terbaru adalah klaim Malaysia atas Tari Tortor dan Gonang Sambilan yang merupakan asli kesenian dari Sumatera Utara. Yang kelima, sebut Habibie sebagai pengkhianat bangsa. Mantan Menteri Penerangan Malaysia Zainuddin Maidin menyebut Presiden RI ketiga Baharuddin Yusuf Habibie sebagai pengkhianat bangsa. Tudingan ini, dia tuliskan pada tajuk rencana sebuah media masa, Koran Utusan Malaysia. Dalam tulisannya, Maidin menyebut bila B.J. Habibie tercatat sebagai Presiden Indonesia paling singkat dalam sejarah. Maidin menuding Habibie tersingkir karena mengkhianati negaranya, dan juga telah menjadi tamu kehormatan bagi Ketua Umum Partai Keadilan Rakyat Anwar Ibrahim baru-baru ini. Maidin menyebut mantan Menristek itu disingkirkan setelah menjadi Presiden Indonesia hanya selama satu tahun lima bulan karena setuju dengan Desakan Barat agar mengadakan referendum di Timur-Timur. Hal ini menyebabkan Timur-Timur keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1999. Tak hanya soal Timur-Timur, Maidin juga menyatakan Habibie adalah penyebab perpecahan bagi rakyat Indonesia. Saat Habibie memimpin, Indonesia memiliki 48 partai politik yang dinilai Maidin adalah sebagai bentuk perpecahan politik. Yang keenam, parodi lagu Indonesia Raya. Akun YouTube MyASEAN yang diduga milik warga Malaysia memparodikan lagu Indonesia Raya. Aransemen dan lirik lagu kebangsaan tersebut diubah total dengan nada penghinaan. Unggahan ini viral di media sosial. Secara singkat, lirik lagu sendiri berisi penghinaan mulai dari Indonesia bangsa sial dan mundur. Dalam lagu juga, Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi dan Soekarno diparodikan. Saat kembali dilihat, video di akun channel tersebut sudah tidak bisa ditonton lagi dan menghilang. Diduga video tersebut di takedown. Terima kasih telah menonton!